Disambut meriah di Papua, warganet serukan Anies, ini presiden kita bukan petugas partai. Anies Baswedan kini mengunjungi Papua sebagai bagian dari safari politiknya. Lewat akun Instagram pribadinya Anies Baswedan, bakal capres dari partai Nasdem itu mengaku senang bisa ke Tanah Papua lagi. Terlebih, ia mendapat sambutan yang meriah. Begitu mendarat merasakan udara yang segar, sambutan yang hangat, suasana persaudaraan yang amat kuat, ucap Anies, dikutip Kamis, 8 Desember 2022. Anies mengaku tidak sabar untuk melakukan kegiatan di Tanah Papua. Tak sabar untuk bertemu teman-teman, bersilaturahmi, berdiskusi, menikmati suasana dan juga menikmati kulinernya, ucap Anies. Unggahan Anies itu kebanyakan mendapat respons positif dari warganet di kolom komentarnya. Ada dari mereka yang sayang dengan suami dari Ferry Farhati itu. Luar biasa Pak, dari Sabang sampai merauke semua cinta Pak Anies. Maju terus Pak, Garnie Soficial. Kemudian akun bernama Viu mau meninggung terkait perpolitikan di Indonesia. Ia menyebut Anies merupakan presidennya setelah Jokowi. Ini presiden kita bukan petugas partai, katanya. Lebih lanjut, ada dari mereka yang meyakini kalau Anies bakal memenangi Pilpres 2024 sehingga jika 2024 kembali ke Papua bakal dikawal oleh Pas Pampres. 2024 ke Papua lagi dikawal oleh Pas Pampres, tulis Ebu Geshidayatullah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!